Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jajanan Surat Selamat pagi love, selanjutnya Youtube Selamat pagi Lisa Dan aku Amanda Jadi, sekarang kita lagi datangin studio Morphosis Jadi, ini tempatnya pembuatan berhala Bukan berhala guys, maksudnya adalah statue Jadi, ini adalah sculpting studionya Morphosis guys Jadi, kan kita sering banget lihat di pameran-mainan Tuh ada kayak, punya autentik etnik banget buatan orang Indonesia Lokal keren Kira-kira kita tuh ada di mana gitu, di Bali Di mana gitu, di Bali Di Bandung, deket rumah kita lagi Makanya kita langsung mau grebek guys Isinya kayak gimana, penasaran gak kalian? Yuk, langsung Yuk, ikutan Yuk, ikutan ya Kita ketuk dulu ya Kita ketuk dulu Mualvin Ada pendal gak? Main yuk, yuk Hei, Amanda Nisa Aduh 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 Iya dong, biar mu datang Lusang Masuk dulu Yuk, yuk Mesok Eh, ya Namisi Wow 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 Keren banget Ini kayak Aduh Aduh Misimu banget Wuuuuh Wuuuuh Orang kasalan nih Ini kayaknya Kayaknya nih, padahal Jepang tuh gak negasi Ternyata, selain gitaris, dia punya studio berhala di api nya Gampang-gampang ya Nah Gampang-gampang ya 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 Ini kalau seri yang ini Ini seri-seri horor lah Seri-seri horor Horor ini memang desainnya kecil-kecil Ya lebih cheapy lah ya Cheapy-cheapy version gitu ya Buat yang seneng-seneng yang lucu Yang gak pengen terlalu horor banget gitu ya Oke Jadi supaya begini Ada kepalanya juga nih Buat ini Ini sebenernya kepala alternatifnya si Jigsaw itu tuh Oh bisa di switch gitu Oh bisa di switch gitu Bisa di switch gitu Karena di filmnya ya kan Emang udah Kalau ini apa Ini akan di Ini mag Bagus banget Bagus banget Kayaknya kalau malam-malam Serang dibuka pukas Kalau malam Padahal ini Cakinya Tapi ini Boleh kabar Ini sekitar 150 Gua deh Wah Tapi ini Bagus banget sih Guys ini hand-paintin semua loh ya Hand-paintin Hand-paintin juga Wah Keren guys Bener-bener Aku menggambar Lurus aja Nggak bisa Nggak bisa Oke guys Ini beli aja Beli aja Ini Udah Terus disini ada Oh Maksudnya apa Ini kita ngobrol Ini bulan-bulan lagi Mereka lagi banget nih Mereka ngopal Pasti ini temen-temen pada lalu Iya dong Iya Lintas-lintas Lintas Lintas Oke Dan ini tuh Pocong Warden Aduh Pocong Warden Ini Nanti kita unboxing Boleh dong Nanti kita unboxing Ya Oh Ini Part ini Sebenernya Sebenernya kita Warposis Studio Tego Ini kita bikinin Produk-produk Asli original Karakter kita Story-nya original karakter kita Ini namanya Grumandra of Dalhalla Maksudnya itu G.O.D. 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 Story-nya original By Pocosic Studio Karakternya juga By Pocosic Studio Jadi Karakternya Kayak gini-gini Nih Luarasa Indonesia Luarasa Indonesia Iya loh Ini bisa dilihat Ini siapa nih Salah satu karakter namanya Ini namanya Narada Ini karakter pertama kali kita buat 2012 ya 2012 Nah ini Ini rilisnya ya Nada Kenapa dia disini banyak alat musik jinbe bisa kita Nah ini Sebenernya Pocosic kita tuh lebih ada usul etnisnya lah Etnis Dibilang lebih apa ya Etnis fantasy kali ya Iya Gitu lah Jadi emang rasnya ini tuh dia bawa Alat musik gamelan Oh Jadi kebeneran kita lagi Bawa pendang itu Iya Jurus spesialnya apa dia? Jurus spesialnya Nendak Nendak Oke Tapi kamu disini juga ya Aku lihat Bukinan-bukinan pos Indonesia Iya Karena itu posenya dynamic banget Kayak gini-ibing ya Gitu Gini-ibing Gini-ibing Oke Terus ada apa lagi di sebelahnya? Ini Kalau yang ini Ini karakter kedua kita Namanya Aga Adani Ini Inspirasi ini juga di Indonesia lah Kalau aku tau Ada dokter-kartter kamu makan Ya tau Basis ini Hanuman Ini salah satu Ini salah satu Oke Apa kerasa Terus-terus Terus Tapi ini beda Beda ras sama Itu Kalau ini Etnik-etniknya itu Kita ngambil dari Dayak Irian Jadi kalau lu lihat banyak tuh Dayak Yutu Waduh Waduh Si Kalup ini Kalup benar? Gitu Gitu Gila keren banget nih Iya Dia ada senjata Polon bawang ini Yang dibas kota Ampun Bapun Bapun Tanya kemana Oke Jadi dia pake ini Senjata kasih Jadi dia Fisialitynya Apalagi Kalau nasi hidup Dia kuat banget Kuat banget ya Jadi fisiknya Kalau ini posisi Kalau ini posisi Lebih ke magic Mantra Kalau kita disebutin Mantra Kalau ini fisik Fisikal ya Tarik 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 Ini seksi banget Nah ini karakter Namanya siapa? Madri By the way ini namanya Sebenernya gak bikin Kita sebenernya gak bikin ngomong kita gak bikin karakter itu, misalnya ini mandrin yang saya bayangin namanya tapi kita gak bikin karakter mandrin atau engga jadi basically cuma terinspired dan jadi kebangkar lagi kebangkar lagi dan ini tuh mah ada komentar cantik yang kalau Raphimi, kalau pada tau dark elf lah ya kalau yang tadi narada tuh lebih high elfnya kalau ini tuh lebih dark elfnya lah lebih yang keren tapi yang cekat gitu lah kelihatannya ya apakah ini headscoutnya? ini tuh bisa cek ada alternative headscoutnya jadi bisa diganti nanti kalau yang Raphimi, Raphimi, Raphimi Raphimi, 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 Raphimi dia lebih ke barong-barong bayi jadi gak ada tetep lagi jurusnya apa? jurus, sebenernya dia nekromeser nekromeser itu dia tuh ngidupin orang laki di sini ada lingkaran-lingkaran yang mengambarkan kekuatannya juga ya oke kita move ke next karakter ini aku kelihatnya parah ini dia mega fel alat biola kecapi namanya kecapi, kecapi nih apa? eh bukan biola, apa nih harpa rebak pedok, yang gede gitu apa? sebenernya kalau aslinya rebak kecil nah disini mah ya sementara kita ya apa? kita pengen lebih beda lah kita apa yang pengen di lebihin jaganat aku suka banget loh ini sama paint jobnya dan detail-detail ukiran-ukiran Indonesia banget dapet banget warna-warna yang di sini ini tuh kayak batu beneran ini sama nih barat sama satu seri sama Narada yang tadi yang bawa kendang jadi sama musik juga dia bisa bawa mantra itu kan kendangnya oke, ini keren ya di situasi ini ya dia kayaknya mau saya jemurkan air kalau ini kalau ini sama nih masih rasa masih sama namanya Yaksa ini karakter ketiga dari pas Yaksa itu ini juga musisi musisi apa dia? kalau kamu nge dia tuh kembar ini ada cairah kembar ini ada cairah kembar iya 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 baiklah nanti kita unboxing dan momen soal ini ya stage yang tadi di sini itu tuh gak ada nama karakternya terus ada timelinen juga terus ada penduduknya sebenernya tuh paling yang bikin ini tuh masih kayak komiknya apa-apa oke, itu beruntungnya berbeda sih ini 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 kita tuangin semua di buku ini buku ini buku ini ini keren banget ini depannya tuh apa nih? melambangkan apa nih? ini ini melambangkan 3 ras karena Jioni itu basically adalah perang antara tiga antara 3 ras jadi ada ras yaksa yaksura dan fanara jadi ada 3 ras ini basicnya itu lah kita in deep yuk ada cerita oh my god bagus banget loh siapa yang keren ini selaturnya raman ini kita kenalan di atas ada atas jauh mana lagi ya nanti kita nanti kita kapis ada pintu ada pintu ada semua dunia lain ini bagus banget ini tuh kayak buku cerita anak-anak sih bener-bener basically gitu karena kenapa? aku kan gak bikin novel karena novel tuh kan banyak tulisan kurang makanya kita kenali dunianya lebih enak kayaknya ada kembar tapi keren banget guys jadi ada sebuah cerita di dalamnya nantar tadi kan udah dibocorin ada 3 ras yang nanti ada cerita juga inti dari ceritanya apa lah? antara 3 ras antara 3 ras udah kayak gitu tapi ini satu dulu itu udah tamat cerita sebenernya ada 3 ukur bener-bener ini buku pertama ini nama buku pertama judulnya buku Dal Hala nah Dal Hala tuh ceritanya tentang nama Dal Hala tuh nama dunia ini Dahl Dal Hala itu sebuiannya bagian mereka itu ya apa 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 oke tapi bukunya ini juga sudah dijual udah ini kanan ya buku pertama online lah di instagram oke ini buku pertama dari 3 buku buat temen-temen yang pengen beli nanti kita bakalan kasih ini bukunya pertama yang buku ini udah rilis atau buku ini udah rilis atau buku ini udah rilis mulis mulis ya udah dikasih bocoran ga? harganya berapa? harganya 450 ribu 450 ribu tapi guys ini tuh beneran karya anak bangsa ceritanya juga polisinal dari mereka tapi juga agak gabungan juga ya tadi ya antara apa tadi cerita-cerita wayah ya basically kita terinspirasi sama wayah tapi kita udah bikin wayah seru banget sih guys kalau yang teru cuman disini kayaknya Indonesia terus kayak genre fantasy gitu kan terus ada update etnik-etnik gitu betul dan aku juga sampe ternyata mereka juga bikin buat yang ngefans banget sama karakternya tuh dibikin stage war guys jadi punya dipanyanku eh oke kalau gitu sekarang aku pengen liat kak atau masingnya dimana masingnya dimana ya masingnya ya mana sih kita di langsung aja gulang situ gulang sini oke abre oh bukan ya abre karanya ada tombol oh 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 ada tombol dua dua ada tombol tombol lagi nih gulang tolong salahnya guys oke abre 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 tapi bukan itu bener kan masak doang kak masak doang kak oke 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 teman teman oke 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 halo teman teman wah guys santa disini rame nih iya ini pin kita wih asik lagi pada ngapain nih kenalnya dari mana ya kan dari ujung deh ya oh boleh tadi kan gue janji ke lu pengen ini pengen ngasih tau prosesnya nih nah sekarang prosesnya gimana sih caranya bikin patung tadi prosesnya awalnya tuh dari ilustrasi dari kakak yang sebelah sana dari kakak yang sebelah sana dari kakak yang belakang aku oh oke yuk kita samperin ya let's go halo 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 kakak kenalin siapa ini kakak yongki kakak yongki oke lagi ngapain kak yongki ini emang konsepnya belum diwanain atau emang gun and white kita masih konsep black and white jadi kalo sudah selesai sempurna semua terus terus memilih warna oh rendah ini bagus loh iya iya betul-betul hahaha mau milik kamu kan oh iya betul oh iya betul alright khusus segelas itu ternyata aku lihat ada benda-benda kayak tradisional gitu iya apa tuh suritanya ini kita waktu itu mencoba untuk yang karakternya ini ada aksesoris-aksesorisnya yang agak lokal gitu agak agak etic-etic seperti karembang atau bolok ya hahaha jadi semua berawal dari sini ya dari sini ide-nya dari kakak ini kakak ini kakak ini ya baik oke gambar terus ngapain kakak dari kakak ini terus kita biasanya langsung salting sculping sculping ada sculping ada sculping ada sculping ada sculping halo hai ini kak siapa nih boleh kenalin kakak kawaku kawaku dan ini tuh memang guys tadi kan udah disebutin di awal ya jadi disini tuh gak pake alat alat kayak 3D 3D printing jadi bener-bener hand sculping hand sculping hand sculping dan semuanya warna yang juga sama sama orang juga gila sih aduh gila sih aduh ya ampun ini lagi bikin karakter apa nih pak? ini karakter asurai 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 oke dan dia lagi naik sebuah bagi hutan gitu bagi hutan gitu keren banget terus sebuah S4 kalau yang ini sih keregiko eh panara panara ya gitu keras oh rasnya keren banget dan dia lagi proses kewarnaan juga ya ini pake apa sih kalau gue mencari ini pake poksi 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 pake clay jenisnya kalau yang itu tuh kaya kulit bungalang sih keren banget ya guys kalau ini pake ini ini awet 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 Biasanya kita ada proses yang 6 bulan itu udah lama nih Sebenernya proses 6 bulan itu buat satu master doang ya Setelah itu kita cetak Nanti kita potong-potong lagi nih dari sini nih Kita potong lagi, kita cetak lagi Baru masuk proses casting Tapi proses castingnya itu sebenernya di workshop kita yang lain Jadi kita gak bisa lihat proses castingnya Tapi setelah casting Nah baru proses painting tuh Painting Stakes balasin ya 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 Nih Aduh Di sini ada 2 orang Emang ada 2 orang aja Atau sebenernya memang ada 2 orang Nah di sini lagi ngelarnain ya guys Ini tuh Itu selalu jadi bahan pertanyaan kita Kan ini tuh bener-bener bening kayak gini ya Bener banget Dulu tuh dia taunya bahannya resin Bener gak dari resin Resin transparant Bener Oke Dan ini tuh gimana sih Oh my god Leng banget Di warna ini tuh awalnya bukan warna biru Buka Hehehe Biru Warna biru Oh ada pigment Dari resin Warna biru Kayak gini Oh sedemikian rupa Sampai bentuknya tuh Kayak air bentar Kayak air bentar Warnanya Gitu ya Kemudian disini Kayak dicoba disusun-susun juga ya Ini pake magnet gak sih? Pakot ya Magnet ya sistemnya ya Mantap banget sih Maaf ya temen-temen Ini juga pake cat-catnya ya Merknya apa nih guys Kayak banget aku nomboknya Cet ini disini guys Dan ini aman gak sih kan ada Cet yang kayak bau terus bikin Yang Ini aman-aman Ini aman ya Malah beberapa painter Biasanya tuh kalau Painting tuh suka ditaruh tangan Ya aman Buat duit aman Bahkan ada yang mereka Di Painting Hah? Dimana gini Painting painter tuh beberapa tuh suka jorok lah ya Buat ngelancipin ini Oh i see Semuanya di Apa itu mbak Dijilat 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 Salah Dijilat Gitu Udah beres Di pewarnaan terus Abis itu Abis ini packaging Packaging QC dulu ya sebelum itu Sorry Biasanya QC dulu Ini tuh proses ini Sebelum painting tuh Biasanya tuh kita nyesuaiin dulu Apakah semuanya sesuai Udah assemblingnya Magnetnya udah sama-sama Udah sesuai Atau belum Bisa nentai atau tidak Pake gini lah Oh iya QC ya QC lah QC gini dares Lalu kita masuk ke proses Packaging Oh iya Packagingnya Kalo mau dibahas Sekalian aja unboxingnya Wah Boleh banget Gitu temen-temen prosesnya ya Jadi Aku sebenernya penasaran banget Sebenernya studio Morphosik ini tuh Mulai ada sebenernya kapan? Studio nya ya Ya Sebenernya gini lah Nah kalo kita sih sebenernya ngumpul Awalnya ngumpul 2007 lah Karena itu geng gitu apa gimana sih? Udah Kalo waktu dulu kita masih muda ya Oke Nah udah muda kita sih Ngumpul-ngumpul bareng Karena ini anak-anak desain semua sebenernya Jadi basically tuh Ada anak-anak desain interior Ada grafis Ada seni muri Kita tuh ngumpul Biasanya depan mumpul lah Ada Tempat mumpul ngobrol Yang ngobrolnya tentang Kenapa sih kita gak bikin karakter Ayo kita bikin dong Udah bikin Basicnya banyaknya Kita akan lakukan sculptor Sama painter Ini sih ini tuh ya Kalo pernah main jundang ya Mengekit kan Nah itu dulu kita anak-anak goyokin Oh Ngomor Anak goyokin Kenapa sih kita gak bikin Kenapa sih kita gak bikin Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih kita ngobrol Kita bikin konsep Kita coba bikin pilot project Pilot projectnya Nanti kalo mau liat tuh di Ono Oh di Ono Jauh sekali Jambang tuh yang bikin Oh ada bang Jambang Oh my god Bikin board game Board game Board game Disini serba ada Udah ada karakter-karakter Ada cerita Buku cerita Apa lagi tadi Stage-nya Stage-nya ada Stage-nya Board game Board game juga ada Dan itu udah bisa dibeli Lagi dalam proses Oke Masih dalam proses Beberapa kita tarik Sebenernya yang masih proses Yang Joby masih proses Nanti kita kalo mau intip aja Bentar Boleh Nah ini temen-temen nih yang tertarik Pengen beli ya Kemana Selain Instagram Sementara Instagram DM ya Nggak ada website Nggak ada website Website lagi Under the process Under the process Oke Jadi langsung Contact aja di Instagram Gitu 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 guys Apalagi Ben Mau nanya-nanya apa lagi Apalagi ya Mungkin kedepannya nih Kira-kira ada project Apa lagi sih Mungkin tadi kan udah sempat bikin Karakter-karakter 3 rasa Dari sebuah dunia Gitu kan keren banget Apakah mungkin nanti Ada lagi Ya banyak sih Kalau kita Ide cerita ada beberapa Cuman tetap kita fokus Dari G.O.D. 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 Keren banget G.O.D. Mudah-mudahan Serah menarik kita Semoga banyak orang Indonesia Yang tahu Dari G.O.D. Oke Dan banyak juga yang Mengembangkan Karya-karya Karya musik Bagau banget Yang kerap nih Dan autentik Nggak keras sama Yang kebuatan Luar juga Nanti kita kasih lihat Kayak gimana Packaging dan lain-lain G.O.D. 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 Oke teman-teman Jadi ini dia board gamenya Yang tadi diceritain sama ko Alvin G.O.D. 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 dungeon dia nya dungeon crawling, lu ketemu musuh, lalu nanti lawan, lalu nanti dapet exp, lu bisa full up, dapet, mungkin disini ga dapet senjala sih tapi lu punya skill baru ok, dan ini tuh pake ini ya, ada statistiknya di kartu, musuhnya sama statistiknya di kartu ini seru loh kalo kita bisa mainin, kalo kita bisa mainin tuh, dan karakter karakter nya tuh sangat detail, high detail kecil, ada berapa karakter sebelum ini? disini sih playable karakter nya ada 4, jadi nama kita bisa main 4 orang, terus ada satu lagi sebenernya jadi kayak di D&D ada dungeon master nya, dungeon master nya yang mengontrol si musuhnya jadi bisa mainin 4 orang guys, untuk karakter ininya sendiri, karakter di game, eh board game nya ada berapa? ada, 4, jadi tiap-tiap ininya sih, tiap orang ada yang mainin di situ ok, kartu ini keren-keren ya, ini tuh sama kaya yang tadi, dunia nya sama, jadi ceritanya ini tuh sebelum mereka jadi 4 jadi kalau yang tadi kan dibawa patung-patung nya pada D&D, nah ketika mereka sebelum jadi D&D, mereka harus ikut kaya tes saringan masuk oh sekolah ya gitu guys, dan ini box nya, namanya Maha Patsa udah bisa dan ini bisa beli juga di Instagram? belum, 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 sekarang sih ini kita masih development, pengennya kita bakal launching ini nantinya di Kickstarter cuma, ya kita masih banyak yang harus diberasi dulu deh semoga cukup jarang sih, karena gak beli nih, soalnya gini ya, semua permainan digital, jauh-jauhan lah ya ya kan, di bagikan ya, ada kolong juga, ada di mana takut, mungkin nanti kalau kolong udah gak ada tuh, harusnya ini jauh-jauh-jauh iya lah, nah, karena permainan yang keras ini, menurut aku tuh lebih berasa dibandingin yang kita main digital di HP gitu kayak apaan sih, gitu kan ini angkatan kita ini angkatan kita, ini angkatan lain juga bisa, oke? ya, bisa-bisa, bisa, bisa iya, ada sesuatu jadi ada satu orang di sini lagi nge-sketch nih, aku jadi salah fokus nih main banget kalau dia bikin satu makanya ini ini lagi prototip, bikin karakter baru kita lagi nyanyikan buku 2 di bawah tadi ada buku 1-nya di bawah tadi ya, ini tuh buku 2 dan ternyata, maksudnya di sini ya di sini, jadi ada masing-masing ya di sana untuk buat apa? karakter dari si statues statues keren banget, tapi masih sketch-scetch kita berdoakan semuanya buku kedua-nya cepet liris ya amin kakak bikin ya ya teman-teman, itu tadi kita udah selesai ya touring di studio Morphosik Bandung ya keren-keren banget ternyata ya jadi gak cuma produsen-produsen luar aja bisa bikin karya-karya pemainan-painan yang epic tapi ternyata di Indonesia, tempatnya di Bandung Seri itu ada yang bisa bikin lu super-duper keren bener-bener ide-nya autentik dan juga desainnya etnik banget guys wah itu bisa jadi tagline-nya thank you thank you udah dateng ke kita ngerasa tersanjung karena ternyata disini banyak banget anak muda kreatif di Indonesia yang mungkin belum diketahui oleh banyak kita juga berharap semoga nih teman-teman disini apalagi para kolektor mainan atau mungkin kalian penggemar karya seni boleh banget guys, bisa beli bukunya atau patungnya, stationnya boleh next yang mau coming soon board game-nya boleh tunggu aja guys langsung aja ke instagramnya di bawah ini makasih nanti itu harus p.o atau gimana sih gak berapa, kita udah debut store beberapa p.o untuk harga kepoin aja sendiri mulai dari DM-in aja DM-in aja guys terus kita boleh gak ngambut disini? eh boleh boleh kita di next video aja kali ya kita langsung ngambutin oh boleh, penasaran soalnya oke teman-teman kalau gitu kemana? aku Nisa oh saya Afin sampe ketemu di next video ya teman-teman bye bye sub indo by broth3rmax